Halo semua, jadi di video kali ini gue mau kasih lihat kalian gimana cara gue nyelesain institut genus yang di lantai 8 ini ya, sebenarnya mau di lantai 7, lantai 8 itu caranya sama, cuma lebih gampang di lantai 8, karena di lantai 8 tuh nggak semua monsternya tuh nyamuk, kalau di lantai 7 kan semuanya nyamuk tuh, cuman ya bedanya kalau nyamuk kan itu yang di lantai 7 geli-geli lah, tapi kalau yang di lantai 8 nih alot alot, semakin alot, jadi untuk yang ini masih bisa lah, yang 806 gue masih bisa, jadi gue kasih tau ya, pertama yang kalian butuhin tuh pasti equip switch set ya, jadi equip switch set kalian harus banyak, nggak usah banyak sih, kalau kalian nggak males ya, kalian tinggal pindah-pindahin terus aja, jadi gue disini tuh, gue kurangin darah-darah yang belakangnya dulu nih, karena dia nggak bisa, ini kan nggak bisa lifesteal, nggak bisa isap darah, jadi gue reflekin damage gue ke dia, jadi mulai cicil-cicil kurangin darahnya, kalian bisa lihat disini gue cari yang pakai equip switch set ya, equip switch set, habis pakai switch set, jadi belakang pakai equip switch set, depan nggak usah nggak apa-apa, soalnya kalau kalian pakai yang refleks, itu kecuma, habis di kebuk nyamuk, nyamuknya berkurang darahnya, dia nyedot lagi, jadi penuh lagi, nih lihat aja ntar, ini kan yang belakang ini udah berkurang, berkurang sepempat lah, udah mau sepempat lah kayaknya ini, ini sih masih sepempat lah kayaknya, nih tuh, lihat sedotnya berapa, 800 ribu, iya, tuh, udah cicil udah mau setengah tuh, dua kali udah mau setengah kan, abis ini baru pakai formasi inti, abis ini gue pakai formasi inti nih, nah, gue pakai formasi inti, dan, tukang stun kalian tuh harus pakai set upacara ya, set upacara atau set formal, jadi kalian bisa lihat ya, disini ya, nih disini, cat emperor gue pakai set formal, stun, lalu stun belakang, nah, lihat kan, jadi dua-duanya nggak bisa gerak, paling penting set formalnya, dan, disini, cat emperor nih, apa, kemungkinan, stun ke belakang tuh 50% aja, nah ini, jadi itu, oke-oke-an lah, terus kalian harus minimal, bawa satu yang unyielding, jadi kalian, jadi nyamuknya tuh, nyedotnya nggak terlalu banyak, tadi kalian lihat kan, ngumennya tuh, digebuk, terus nyamuknya, nyedotnya dikit doang kan, terus, tahun kedua, itu udah harus, nyamuknya harus mati semua, itu cara yang paling gampang ya, nyamuknya harus mati semua, karena kita nggak mungkin, koki terus ya, bisa stun terus ya, 50% ini ya, sekali nyamuknya jalan, apalagi dia ulti, dari sekarat penuh lagi nyamuknya, jadi harus cepet-cepet, harus cepet-cepet dikelarin, kayak gini kan, tuh, lihat, sekali ulti segitu tuh, ini gue kayak gini, karena, apa, memang, vaksinman gue nih, masih, bintang 4, kalau bintang 5 sih, udah pasti lewat lah, yang susah nih, bintang 4, jadi di otnya kan, masih 50%, jadi, masih agak lama lah, mau ngebunuh nyamuk, gila, ini alok banget nyamuknya, terus, talentnya tuh, harus dibuka, biar attack powernya bergede, kalau nggak dibuka sih, susah loh bener, bisa mati-matian, nah, ini udah 2, udah gampang, 2 tinggal pakai, lightning max, lightning max buat stun, udah pasti, hammerhead, stun, oke, udah 2 stunnya, miss king, follow up, amai mas, DPS kita, terus gue pakai apa lagi ya, oh Citeo, buat bakar kan, bakar, kan lightning max, harus, apa, stunnya tuh, 100%, kalau ada yang bakar, ini clone, buat unhielding, nah, kayak gini, udah mantep udah, kelar kan, udah tinggal 2, udah oke lah, kalau masih 3, nyamuknya, wah susah, susah banget, bum, nah, stun, nah, itu kan tadi, unhielding ya, unhielding masih hidup, nyamuknya nggak terlalu gede, nyedotnya, sekarang baru, di stun 2-2 nya, kalau salah satu nggak stun doang sih, habis udah, tapi bisa sih, tengah jadi, tengah kalau nggak kena stun nggak masalah juga, soalnya kan, lagi full kan, yang penting yang lagi sekarat ini, nggak boleh nyedot dia, sama aja kayak percuma, ngulang lagi, nah, ini kan nggak ke stun gitu, mati cteo nya, nah, terus baru ulti, kalau tinggal 1, udah-udah pasti menang lah, musuh apapun tinggal 1, sama lightningnya sudah nggak bakal hidup lah, udah tinggal di tenggang-tengang aja, tenggang hape mati, nah, kan nih, mati, udah, selesai, kalau udah kayak gini, udah, kalau menang ini, tu jadi ga, ganti teo menang liat niya, ganti teo menang, jahe, bumbu, thus lo niya, teo menang liat niya, ganti teo menang liat niya, o nanti teo menang liat niya, tóc nanti teo menang liat niya, udah kalian bisa lihat sendiri ya rotasinya begini kena stun habis habis ya jadi kayak gitu buat ngelewatin institut genus yang terutama lantai 7 sama lantai 8 karena pakai cara normal tuh mustahil banget dan kalian kalau bisa lewatin ini secepat mungkin otomatis tuh berangkasnya kan setiap hari kan reset terus kan ya kalian harus bisa dapet banyak gitu lebih banyak daripada yang lain terus gratis lagi kan kalau bisa lewat kenapa gak kerjakan kan ya nah lewat 806 nah mati kalau misalnya 811 atau 812 gitu enak kan nah dapet pes 3 red apalagi kayak gue reset tiap hari kan 50 lumayan biasa biasa gue tuh institut genus tuh sehari bisa wajib satu aja jadi institut genus tuh kalau misalkan kalian di udah lewat 806 kan 806 hard udah lewat berarti berarti besoknya tuh 806 nya kalian bisa lewatin yang isi karena kalau kalian selesainya di hard 806 berarti besok kalian tuh mulainya dari 804 berarti 804 isi 805 isi oh salah bukan berarti kalau kalian lewat ya dari 806 hard berarti besoknya kalian mulai dari 805 jadi 805 isi 806 isi baru 807 nanti hard begitu lah rotasinya begitu ya tapi kalau bisa lewat 2 stack ya lebih bagus lagi gitu tapi ya kira-kira kalau kalian mau lewatin ya begitulah caranya jadi ya begitu aja thank you semua yang udah nonton bye 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 bye